Intro Nah mau saya disini, bayangkan itu anak-anak kita, kenangannya dengan kita, dengan bapaknya, dengan ibunya kurang baik, tapi kenangannya di luar, baik, sehingga anak kita cenderung tidak idolakan kita, meninggalkan kita. Jadi menurut saya, belajar akhlak paling pokok adalah kaitannya dengan kepentingan anak-anak kita. Saya bukan niat sombong ya, saya itu alhamdulillah sampai sekarang masih sering mandikan anak saya, jalan-jalan sama anak saya, hak-haknya. Bahkan saya ini punya ajaran yang agak unik, tapi istri saya sudah menerima dulu ya, saya sempat janggal-janggal untuk iskali, sekarang sedang ribuan. Saya punya anak yang biasa ikut adik saya, adik saya, masih kelas 2 SD. Mulai kelas 1 SD, mulai kelas 2 saya bilang, kalau kamu ingin jajan, bapak pas tidur, bangunkan. Padahal anak saya itu, saya itu punya santri, punya banyak yang bantu. Dulu istri saya protes, itu kan melatih anak nggak sopan, karena bangunkan orang tua. Nggak kata saya, sopan itu nomor 2, nomor 1 itu hukum. Saya beri penjelasan, yang paling berhak atau yang paling boleh di ngel-ngel no anak, di ngel-ngel no anak itu ya diganggu anak, itu ya orang tuanya. Masa anak mau jajan yang harus ribet pembantu, mana anak mau jajan yang harus ribet orang yang paling boleh diganggu oleh anaknya ya orang tuanya. Itu hukum kata saya. Akhlak nomor 2. Sehingga barokannya hukum itu, saya ulangi lagi, barokannya hukum itu, kalau anak ini terpaksa, pembantu itu pas lalai, pas kita nggak nyalahkan, kan kewajibannya di kita. Akhirnya, kita menjadi tahu, baru istri menjadi tahu, yang paling berhak diganggu anak ya orang itu hukum. Nah, akhlak itu baru nomor 2. Ganggu itu ya dikira-kira lah pas bangun atau pas relaks. Tapi itu nomor 2 itu namanya moral. Moral itu senang. Tapi kalau hukum itu nomor 1. Sehingga akhirnya orang tua, anak ini senang. Betapa baiknya orang tua kita, pas tidur saja dibangunin mau, demi kepentingan dia. Akhirnya anak ini punya kenangan baik sama orang tua, pas tidur saja bapak diajak mau. Apalagi pas happy. Nah, karena kenangannya baik, ya idolanya orang tuanya. Ketika idolanya orang tuanya dan kita orang baik, mau ngajak sholat ya gampang, mau ngajak ngaji ya. Bayangkan kalau kenangannya dia dimintai keuang, nggak boleh, bentak. Salah jam, atau salah jadwal, atau apa. Salah momentum. Masa anak kecil diwalatnya salah. Pakai momentum pak, kayak apa. Nah, ketika kita ngangkorn belajar, sudah susah. Karena kenangannya nggak baik. Jadi kunci-kunci daripadalah ini makanya saya bilang berkali-kali. Oke, kita belajar akhlak, belajar moral, tapi nomor satu itu hukum. Jangan lagi hukum. Karena agama ini ciri khasnya itu hukum. Hukum itu keten. Jadi aturan Islam itu detek. Misalnya, saya belum haji. Ya sudah. Sebagian harta saya jatah untuk haji itu sudah tidak milik saya harus dianggap miliknya haji. Sehingga kalau saya meninggal setiap saat yang boleh diwaris oleh anak cucu saya hanya yang melebihi dari biaya haji. Makanya di Indonesia disebut kaji amanat. Kaji amanat itu orang yang sebetulnya sudah mampu haji tapi nggak koper haji. Itu kalau sudah meninggal harus ada jatah haji yang dianggarkan untuk haji apa? Amanat. Baru sisanya boleh di paris. Karena ini hukum. Nah nanti di akhirat juga Allah pakai hukum. Kalau ada anak nggak sholat. Yang pertama disalahkan orang tuanya. Kenapa ini nggak sholat? Semua kesalahan anak-anak kita telah dibebankan ke. Ya jadi saya mohon cerita-cerita akhlak ini. Jangan sampai hanya menyebabkan moral dengan arti kenyamanan sosial. Tapi kembalikan ke Allah dan Allah. Sehingga ini yang terakhir saya cerita hadis yang populer sekali. Ada tiga hadis yang populer dan ini sampaian semua pasti hafal. Maka ana yukminu billahi wal yamil akhir fal yukrim jaruhu. Terus ada yang fal yukrim doi fahru. Terus yang ketiga fal yakul khairan awliya smut. Berkata baik atau kalau nggak bisa berkata baik ya apa di dia. Nah itu uniknya Islam itu apa Mas Dwi? Uniknya Islam itu tidak pernah membolehkan umatnya. Terdikte oleh sosial Mas Andri. Nggak boleh. Tapi hanya terdikte oleh ketentuan Allah dan Rasul. Jadi Allah cara ngentikan. Kalau kamu iman kepada Allah dan Rasul. Iman kepada Allah artinya apa? Allah memerintahkan kita berbuat baik sama tetangga, sama tamu. Maka lakukan itu. Sekali tidak demi Allah dan Rasul berarti Anda didikte oleh hukum sosial. Kalau tetangga baik ya kita baik. Kalau dia buruk ya kita ikut buruk. Itu artinya apa? Kita tidak didikte oleh hukum Allah dan Rasul. Tapi didikte oleh hukum apa? Sosial. Islam itu agama yang hubungannya manusia itu dengan Allah. Bukan dengan sosial. Sehingga ketika baik sama tetangga pun itu karena perintah Allah. Sehingga kalau suatu saat kecewa tendaga kita itu kurang ajar misalnya. Ya kita tetap nyaman saja karena kita baik itu atas perintah. Makanya masyur di kalangan ahli khadis ada dawe nabi. Kamu jangan jadi orang yang didikte sosial. Kalau orang baik kamu baik. Kalau orang buruk kamu ikut buruk. Kita namanya orang yang tidak punya prinsip. Tapi walakin waktinu anfusakum. Kata Rasul. Kuatkan prinsip kamu. Jika manusia baik kamu akan baik. Dan manusia ketika buruk kamu pun tetap ingin baik. Dengan demikian itu berarti kebaikan kami itu atas perintahnya Allah dan Rasul. Bukan atas nama sosial. Sehingga misalnya ada orang buruk walida. Ibunya bawahnya cerewet. Bawahnya cerewet. Ya tetap baik. Tapi kalau kamu didikte sosial. Sekali ibu kamu bawel. Wah males lah ketemu ibu bawel. Ini berarti kamu belum didikte Allah dan Rasul. Tapi didikte itu hukum apa? Sehingga untuk menutup mau ibu ini. Saya sering cerita di mana-mana. Di kitab pejah itu ada cerita. Ada seorang pemuda yang kurang ajar sekali. Ada kiai dipanggil. Pak yai silahkan ke rumah saya. Ya kira-kira sekarang mungkin 500 meter datang. Setelah sampai depan rumahnya. Sudah Pak yai saya tidak punya kebutuhan sama kamu. Itu kiainya senyum. Relax. Setelah sampai rumahnya dipanggil lagi. Pak yai mohon ke rumah saya. Kiainya kesitu lagi asik. Terus setelah sampai rumah. Rumahnya pemuda tadi. Sudah pulang aja saya tidak butuh kamu. Sampai tiga kali. Dan kiainya itu asik ceria. Pemuda itu kagetnya bukan main. Kenapa Pak kiai tidak tersinggung. Marah senyum-senyum. Cong kata orang Jawa ini. Ini cerita di Ihyak. Saya itu senang sekali nuruti perintah Allah. Allah menghentikan. Saya disuruh hormat tetangga. Kamu tetangga saya. Dan saya Alhamdulillah bisa nuruti. Karep kamu. Disuruh ke kamu. Saya ke kamu. Dan sekarang karep kamu. Saya pulang ya saya pulang. Syukur sekali hari ini. Saya bisa nuruti perintah Allah sampai tiga. Langis pemuda itu. Bahwa kalau kamu kan mau tampar. Ini kan pelecehan. Itu kan kurang ajar betul. Kiai digambar. Tapi wali-wali itu. Tidak berpikirannya tidak seperti itu. Kalau kamu tidak wali. Ya memang aneh pikiran itu. Tapi yang benar itu. Jadi lipat ngaji ini. Saya mohonlah. Semua teman-teman yang di BI. Maupun seluruh kita. Seluruh kita. Akhlak itu nomor satu. Dengan makna. Tapi setelah kepastian hukum. Lalu lagi setelah kepastian hukum. Jadi misalnya senyum itu sunat. Karena kita merayu. Mitra bisnis. Untuk bisnis yang halal. Tapi kalau bisnis kita bodong. Ya semua orang ingin nipu. Kan ya pasti. Senyum. Berarti yang kepalanya besar. Ya orang-orang penipu. Karena senyumnya lebih sering. Timpangnya enggak. Jadi artinya. Akhlak itu menemukan momentum. Sebagai ibadah. Setelah ada kepastian hukum apa. Halalnya. Tapi kalau enggak ada kepastian hukum halalnya. Ya ini senyum itu dievaluasi. Tadi. Tanya. Orang ngerayu juga harus senyum. Orang nipu juga harus senyum. Ini yang mungkin banyak. Diabrikkan. Saya kira demikian. Dan mohon maaf. Karena sebetulnya. Kalau andekan tadi. Jalannya normal. Mungkin saya enggak terlambat. Itu kan banyak. Ubang-ubang karena Allah. Itu biasanya. Karena hijen. Tapi ya. Saya suka tetap terlambat. Biar keren. Pernah nunggu kiai. Jadi kalau dalam teori agama itu sama kok. Sholat. Nabi itu pernah sholat isya itu setengah tiga. Setengah tiga dini hari. Sholat. Biasanya kan beliau suka awal waktu. Ketika sholat tanya. Kata Nabi. Malam ini spesial. Karena kamu lama sekali nunggu apa? Sholat. Enggak semua orang malam ini bisa menunggu apa? Sholat. Sebiarnya. Apa bawaannya itu nunggu kebaikan. Jadi. Di antara. Trik ya. Trik. Atau resep khusnul khotimah. Ya ini sebagai penutup ngajir. Resep khusnul khotimah. Innawaha ta'ala. Yubahi malaikatahu. Allah membanggakan kita. Yubahi bikum malaikatahu. Allah bangga dengan kita. Di antaranya apa mas sendiri? Umatnya Rasulullah s.a.w. Itu kalau habis subuh. Ditanya. Ngapain kamu hidup? Nunggu sholat duhur. Ngapain kamu hidup setelah sholat duhur? Nunggu sholat asar. Sehingga kita ini. Menunaikan fardu yang diwajibkan Allah. Dan menunggu datangnya fardu yang lain. Jadi orientasi kita. Tapi kalau kita orientasinya mapan. Kenapa kamu hidup? Sama umatis setelah mapan. Sama umatis setelah jabat. Ini kan berarti perjalanan kamu ilat dunia. Orientasi kamu dunia. Tapi kalau kamu niatnya. Kenapa kamu berani hidup? Supaya bisa sholat. Supaya bisa ibadah. Berarti perjalanan kamu hanya menuju Allah dan. Sehingga diantara alamat Khusnul Khotimah adalah. Orang setiap sudah melakukan satu kebaikan. Berani hidup karena berharap. Bisa melakukan kebaikan yang. Dari satu kebaikan. Rutenya menuju kebaikan yang. Saya kira demikian. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.